Intro Dari rekaman CCTV, aksi ini terjadi jam 7 petang di jalanan perkampungan Kaskel, Kelurahan Kemayoran, Kabupaten Bangkalan. Terlihat pada video, dua orang pasangan laki-laki dan perempuan datang dengan menaiki sepeda motor bebek. Tanpa turun dari kendaraan, perempuan berambut panjang yang membonceng menaruh bayi yang dibawanya ke atas bak terbuka mobil pikap milik warga setempat yang kebetulan diparkir di pinggir jalan. Bayi ini baru diketahui warga yang kebetulan lewat di lokasi dan membuat heboh warga lainnya yang baru pulang sholat taraweh. Bayi berjunis kelamin laki-laki yang ditutupi kain sarung ini lalu dibawa ke rumah warga. Setelah pihak kepolisian datang, warga pun membawanya ke puskesmas terdekat. Beruntung, bayi malang tersebut dalam kondisi sehat setelah mendapat pemeriksaan petugas medis. Warga menuturkan bayi ini terlihat baru lahir dan dilahirkan secara normal. Bahkan dengan bantuan seorang bidan karena badan bayi terlihat bersih dan memiliki penjepit pada tali pusar. Mereka juga memastikan tidak ada warga kampung Kaskel yang baru melahirkan. Mereka berharap pihak kepolisian segera mengungkap dua sejoli yang membuang bayi malang yang terekam CCTV ini. Memang video ini lagi viral pada saat ini. Ada keren apa? Ada seorang laki-laki dan perempuan membuang bayi, ditaruh di pikap. Terekam CCTV? Terekam CCTV. Kemudian saya harapkan kejadian seperti ini tidak tergulang lagi. Setelah dirawat sejenak di Puskas Mas, bayi ini lalu dibawa ke RSUD Syarifah Amba Mirato Ebu Bangkalan di bawah pengawasan dan penanganan dinas sosial Kabupaten Bangkalan. Dari Bangkalan, Josandi melaporkan.